Nah kita akan melihat Gisel yang kabarnya Ini Gisel memang happy sekali dengan Gempi yang sampai dengan sekarang udah pinter-pinter Di foto bahkan Gempi ini udah jago selfie loh Pak Mirsa Ini pas saya baca skripnya luar biasa loh Ini ternyata ya di usia yang belum 2 tahun Si Gempi ini dia udah bisa foto sendiri Dan bisa minta orang untuk di edit Jadi dia udah tau angle-angle nya bagus-bagusnya seperti apa Jadi kalau misalnya udah selfie fotonya dirasa kurang bagus Edit, 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 minta edit gitu ya Tante Nadia aja kalah loh Tante Nadia aja gak ngerti music editnya gimana caranya Kecil-kecil jago ngeditan Dan kabarnya Gempi ini juga kalau ditinggalin sama Gisel Dia suka janjian sama putra dari Jessica Iskander Awal bareng Alexander Tetep menggunakan smartphone nya ya Kamu dimana ketemuan you Ya memang itulah anak dengan teknologi Dan sekarang kita akan melihat seperti apa sih kebersamaan daripada ibu dan anak ini Ini dia Padatnya jadwal di dunia hiburan akhir-akhir ini Ternyata membuat artis Gisela Anastasia Dia mulai kerepotan membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh buah hatinya Gempi Tak jarang pula Lantaran ada beberapa aktivitas di luar kota Menjadikan Gisel harus terpisah beberapa hari dengan anaknya itu Merasa sulit jauh dari Gempi Gisel terkadang sering mengajak ke lokasi syuting Atau bolak-balik dari tempat kerja ke rumah Hanya demi menyempatkan diri untuk bersuah dengan putrinya yang mengemaskan itu Ya lumayan sih Jadi misalnya ini ya sesempatnya ketemu Gempi Kalau bisa breaknya cepat langsungnya di Gempi dulu Tapi ya sayangnya masih harus dibagi dengan aktivitas lain Yang emang kalau bulan September tuh Kayaknya ya bulan nikah dimana-mana Jadi bisa setiap minggu pasti keluar kota Kadang-kadang dua malam Terus kayak gini masih ada acara di TV lain Kadang-kadang masih ada yang lain-lain gitu Ya jadi ya bagi-bagi waktu lah Sometimes kalau memang jamnya enak Pokosnya enak gitu Cuma dari kemarin sih Belum sih hari ini aku cuma ketemu Gempi bentar Besok ajalah ketemu lagi Mama-dijaga mama biasa sama mbak Palingan suka nitip aja sih Tolong diajakin main Diajakin main yang sambil belajar gitu loh Supaya gak kebablasan Biar tetap ada secara langsung Mainnya tetap sambil belajar Apalah angka lah huruf lah apa lagi Sering kali diajak sesi foto secara profesional Ternyata menumbuhkan juga keinginan Gempi Untuk melakukan foto dengan kamera handphone Tak hanya itu Gempi juga sering meminta foto-fotonya Diedit sedemikian rupa Pakai aplikasi yang diunduh dari Telepon seluler pintar Gempi juga mengalami perkembangan yang melegakan Mulai bisa mengenal angka Dan hafal soal hitungan Dia ketahunya gara-gara yang dulu Ada gambar dia nenek itu Dia selalu minta nenek Nenek gitu dia Terus dicari yang Gambar-gambar lain dia seneng sendiri Gitu-gitu Jadi kan seru, lucu-lucu Kanan-anak aneh-aneh reaksi dia Kita gak terduga gitu Jadi seru Ya sebenarnya sih di usia dia Si wajar-wajar aja sih dia Bukan yang cepat-cepat banget L tuh super Dia hebat tuh anak umur segitu Dia bisa conversation Lalu Gempi sih wajar-wajar aja Ada yang lebih cepat dari situ Ada yang emang belum juga Karena tiap anak beda-beda Cuman Gempi sendiri ya lumayan lah Udah bisa buntut-buntut Seru aja Kalau bisa mereka momen itu Terus di-share juga ke orang-orang Sayangnya Di tengah perkembangan yang mengembirakan Giselle tak dapat memungkiri Bila Gempi kerap kali kesepian di rumah Untuk itu Bila waktunya luang Bersama Gading Ia mengajak Gempi jalan-jalan ke mall Atau janji bermain dengan putra Jessica Iskandar Elbara Gak 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 seru-seruan aja Abis emang gak punya temen sepantaran Yang bisa main-main gitu kan Udah gak kayak kita dulu kan Bisa main sama tetangga Gempi yang ada sih Temen-temennya juga Tetangga Ada anak main Kakak-kakak Lebih gede dari dia Cuman kalau misalnya ke mall atau apa Kadang ketemuan Kalau sempet itu pun Bukan yang harus pas-pasin Gitu Padatnya jadwal di dunia hiburan akhir-akhir ini Ternyata membuat artis Gisela Anastasia Mulai kerepotan membagi waktu antara pekerjaan Dan mengasuh buah hatinya Gempi Tak jarang pula Lantaran ada beberapa aktivitas di luar kota Menjadikan Gisela harus terpisah beberapa hari dengan anaknya itu Merasa sulit jauh dari Gempi Padatnya jadwal di dunia hiburan akhir-akhir ini Ternyata membuat artis Gisela Anastasia Mulai kerepotan membagi waktu antara pekerjaan Dan mengasuh buah hatinya Gempi Tak jarang pula Lantaran ada beberapa aktivitas di luar kota Menjadikan Gisela harus terpisah beberapa hari dengan anaknya itu Merasa sulit jauh dari Gempi Gisela terkadang sering mengajak ke lokasi syuting Atau bolak-balik dari tempat kerja ke rumah Hanya demi menyempatkan diri untuk bersua Dengan putrinya yang mengemaskan itu Ya ya lumayan sih Jadi misalnya Ini ya sesempatnya ketemu Gempi Kalau bisa breaknya cepat langsungnya di Gempi dulu Tapi ya sayangnya masih harus dibagi dengan aktivitas lain Yang emang kalau bulan September tuh Kayaknya ya bulan nikah dimana-mana Jadi bisa setiap minggu pasti keluar kota Kadang-kadang dua malam Terus kayak gini masih ada acara di TV lain Kadang-kadang masih ada yang lain-lain gitu Ya jadi ya bagi-bagi waktu lah Sometimes kalau memang jamnya enak Fokusnya enak gitu Cuma dari kemarin sih Belum sih hari ini aku cuma ketemu Gempi bentar Esok aja lah ketemu lagi Mama-mama dijaga mama biasa sama mbak Palingan suka nitip aja sih Tolong diajakin main Diajakin main yang sambil belajar gitu loh Supaya gak kebablasan Biar tetap ada Secara langsung mainnya tetap sambil belajar Apalah angka lah huruf lah Apalah gitu Seringkali diajak sesi foto secara profesional Ternyata menumbuhkan juga keinginan Gempi Untuk melakukan foto dengan kamera handphone Tak hanya itu Gempi juga sering meminta foto-fotonya Diedit sedemikian rupa Pakai aplikasi yang diunduh dari Telepon seluler pintar Gempi juga mengalami perkembangan yang melegakan Mulai bisa mengenal angka Dan hafal soal hitungan Dia ketahunya gara-gara yang dulu ada gambar dia nenek itu Dia selalu minta nenek, nenek gitu Terus dicari yang gambar-gambar lain Dia seneng sendiri Jadi kan seru, lucu-lucu Anak-anak aneh-aneh reaksi dia Kita gak terduga gitu Jadi seru Ya sebenernya sih di usia dia Wajar-wajar aja sih dia Bukan yang cepat-cepat banget L tuh super Dia hebat tuh anak umur segitu Dia bisa conversation Lalu Gempi sih wajar-wajar aja Ada yang lebih cepat dari situ Ada yang emang belum juga Karena tiap-anak beda-beda Cuman Gempi sendiri ya lumayan lah Dia bisa buntut-buntut Seru aja Kalau bisa mereka momen itu Terus di-share juga ke orang-orang Sayangnya Di tengah perkembangan yang mengembirakan Gisel tak dapat memukiri Bila Gempi kerap kali kesepian di rumah Untuk itu Bila waktunya luang Bersama Gading Dia mengajak Gempi jalan-jalan ke mall Atau janji bermain dengan putra Jessica Iskandar Elbara Gak 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 seru-seruan aja Abis emang gak punya temen sepantaran Yang bisa main-main gitu kan Udah gak kayak kita dulu kan Bisa main sama tetangga Gempi ada sih temen-temennya juga Tetangga Ada anak main Kakak-kakak Lebih gede dari dia Cuman kalau misalnya ke mall atau apa Kadang ketemuan Kalau sempat itu pun Bukan yang harus dipas-pasin Gemelas Aduh pipinya rambutnya poninya Ini kalau orang bilang kan Buah jatuh gak jauh dari pohonnya Kalau ini bukan gak jauh lagi Sudah dipakai segmen tadi Makan ini gak jauh Bener-bener gak jauh Dia di bawah pohonnya tepat loh Aku yakin nih pasti Dia jadi artis juga nih Kalau Gempi loh Iya lah Followernya udah banyak banget Secara dia juga udah sangat melek ya Dengan sosial media Sebenarnya kalau ngomongin followers Gempi ya Pemirsa bahkan kita berdua aja Kalah sama followersnya Gempi loh Kita baru digabungkan Digabung aja gak kalah Tapi ya kita pun juga Kalau dia karena memang mengemaskan banget Kita ingin selalu mengikuti Tumbuh kembangnya seperti apa kan ya Kecil-kecil udah jago make up Pake blush on D roll juga Rambutnya Aduh gemes banget ya Gempi Pokoknya kita doakan Semoga perkembangannya Bisa menjadi kebanggaan Untuk Gading dan juga Gisel Iya pastinya amin Nah berita selanjutnya ini Ini cukup menarik juga nih Bagi anda para fans dari Cherrybell Ada seorang mantan personilnya Yang memiliki sebuah penampilan yang berbeda Anissa Rahma Bapak Risa Kalau misalnya kangen sama Anissa Dulu panggilannya Arissa Cherrybell kan Ini sudah lama menghilang Dengan menggunakan hijab Wow dan katanya dia membutuhkan Waktu yang cukup lama Untuk bisa memutuskan dirinya Untuk yakin benar-benar mengenakan hijab Kita akan mengikuti kisahnya Seperti apa Tapi Sesaat lagi Mantap belum ya Tetap di Instagram pagi Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik